Pemkot Serang membangun jembatan di lingkungan Karodangan, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang pada Rabu Siang. Jembatan tua berusia kurang lebih 58 tahun itu akan dibangun Dinas Pekerjaan Umum Penatan Ruang, Kota Serang. Jembatan yang dibuat sejak tahun 1965 itu dibangun dengan konstruksi yang kokoh dan diperlebar pemerintah Kota Serang. Setelah diusulkan oleh anggota Komisi 2 DPRD Kota Serang, Dapil 6 Kecamatan Taktakan Mukhtar Effendi melalui pokok pikiran yang ada di DPRD Kota Serang. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Serang, Mukhtar Effendi mengatakan pengusulan pembangunan jembatan di Karodangan tersebut setelah adanya permintaan dari masyarakat kepada dirinya karena faktor kelayakan jembatan. Mengingat kondisi jembatan yang sempit dan jembatan hanya dibuat dengan tumpukan batu bata serta betu kapur sebagai perkat. Kondisi tersebut sangat rentan untuk keselamatan pengendara yang melintas. Jembatan Kali Cikbo ya, ini memang proses dari awal menjadi bagian daripada pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Serang. Seperti itu, makanya saya sebagai anggota DPRD Kota Serang mengajukan ini sebagai bagian daripada pokir saya untuk mendapatkan perhatian dan pembangunan dari pemerintah Kota Serang. Pihak Lura Sepang mengapresiasi usulan pembangunan jembatan Kali Cikbo Karodangan oleh anggota DPRD Kota Serang yang sudah direalisasikan Dinas Pekerjaan Umum Penatan Ruang Kota Serang. Mewakili masyarakat kerudangan melalui pemerintah Kota Serang mengucapkan terima kasih, Alhamdulillah, suju syukur kepada Allah SWT karena aspirasi masyarakat atau pokok pikiran Dewan ini mewakili aspirasi masyarakat kerudangan karena di kerudangan itu RW03 sudah ada dua RT. Menurutnya jembatan tersebut merupakan salah satu akses jalan bagi masyarakat di RW03 yang berjumlah 220 kepala keluarga yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mencegah kecelakaan dan menunjang perekonomian masyarakat setempat. Dharma Wijaya, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.